Kita nanti ditarakan setelah ada acara HANI itu, nanti kan harusnya tanggal. Di hari Anti-Narkotika Internasional, Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan pada Senin mendatang akan melakukan launching kampung bersinar atau bersih dari narkoba seperti yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kepala BNNK Kota Tarakan Agus Sutanto menjelaskan, kampung bersinar yang akan diloncing nanti ada dua kampung bersinar tambahan, bahkan nantinya semua kelurahan maupun kecamatan akan dibentuk kampung bersinar sehingga masyarakat dapat berperan penting dalam langkah pencegahan terhadap peredaran narkotika. Diketahui peredaran narkotika ditarakan cukup pesat di lingkungan masyarakat dan sangat merugikan sehingga dengan adanya kampung bersinar dinilai cukup sebagai langkah pencegahan terutama dimulai dari masyarakat. Dengan instruksi dari Pak Kepala BNRI dan adanya instruksi Presiden RI, kita akan menjadikan seluruh desa kelurahan di Indonesia itu bersinar, bersinar narkoba. Itu tentunya tidak mudah untuk menjadikan sebagai desa maupun kelurahan bersinar, perlu adanya dukungan dan upaya serta komitmen dari seluruh aparat yang berkat di dalamnya. Yang sudah terbentuk dua rencana, akan dua lagi, nanti akan jadi empat itu. Tui Muhammad melaporkan.